Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, kebersamaan ini adalah sesuatu yang mahal. Maka yang mahal harganya itu mesti dipertahankan. Yang dipertahankan dengan semangat beda dengan yang dapat tanpa perjuangan. Betul? Betul! Kalau ada orang kaya, punya harta yang banyak, beda dengan orang yang susah, lalu memperjuangkan mendapatkannya dengan titik peluh keringat tetesan air mata. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini tidak hanya di dunia, tapi bersama dengan Sayyidina wa Mawlana Muhammad. Bapak-Ibu yang dimuliakan Allah, yang tampak ini adalah materi. Bisa dilihat mata, bisa disentuh tangan, bisa didengar telinga. Ini yang disebut dengan materi. Saya percaya gelas ini ada, karena bisa dilihat oleh mata, bisa disentuh oleh tangan. Tapi kalau tidak bisa ditangkap dengan panca indera, maka dia tidak ada. Aliran ini bernama materialism. Materi. Maka orang-orang materi tidak menganggap ada yang tidak ada materi. Mana Tuhan itu? Mana malaikat itu? Mana sorga itu? Mana nyawa itu? Mana ruh itu? Padahal sebenarnya orang-orang barat itu pun sesungguhnya percaya bahwa yang tidak tampak itu ada. Mana buktinya? Ketika mereka sedang terapung-apung di tengah lautan, mereka selalu memberikan signal, simbol SOS. Save our soul. Soul, jiwa. Dia tidak katakan save our body. Selamatkan tubuh saya, tidak. Tapi selamatkan jiwa saya, itu yang tidak nampak, yang tidak kelihatan. Orang yang pergi berjemur di pantai kuta, atau di pantai manapun. Tiba-tiba yang kulitnya sebelumnya tidak berwarna putih, tiba-tiba saja berubah menjadi hitam. Itu karena ada cahaya ultraviolet yang tidak tampak bagaimana dia bisa merubah warna kulit. Begitu juga kalau kita buka, itu kotak hitam yang akan masuk koper barang-barang kita menuju airport, akan naik pesawat. Dia tidak mau buka satu-satu, maka dia gunakan cahaya X-ray ketika kita lihat. Tidak ada itu cahaya. Tapi dia ada. Begitu juga orang yang mengingkari, mana Tuhan itu, mana malaikat itu, mana surga itu. Maka saat itu juga kita bisa tempeling dia. Setelah itu dia marah. Lalu kita tanya, mana marah itu? Setelah itu dia sedih. Mana sedih itu? Ini air mata, itu bukan sedih. Itu adalah ungkapan kesedihan. Walaupun tidak semua yang menangis itu karena sedih. Karena ada juga yang menangis karena kekenyahan. Siapa dia? Buaya. Karena buaya tidak punya pori-pori. Maka dia kalau sudah terlalu kenyang, sudah lelah, berkeringat, tak bisa keluar dari kulitnya, akhirnya keluar dari lobang matanya. Maka disebutlah dengan istilah air mata, buaya. Tapi jangan sepelekan buaya, karena buaya adalah binatang paling setia. Oleh sebab itu, orang Betawi di Jakarta kalau menikah, pasti ada roti buaya. Kenapa ada roti buaya? Karena buaya paling setia sampai akhir hayat yang memisahkan kita. Begitulah agaknya kata buaya. Walaupun buaya tidak punya lidah. Karena tidak ada lidah buaya. Tapi buaya ini setia selama dia di air sampai jangan naik ke darat. Maksudnya dia naik ke darat, itu luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak tampak oleh mata, yang tidak bisa disentuh oleh tangan, yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera, inilah yang dikenyangkan pagi ini. Ustaz ngomong kenyangkan karena sudah sarapan, betul. Perut ini materi, tampak dia. Kalau di ronsen nampak, maka yang materi diisi dengan materi. Diisi dengan apa tadi Pak Ustaz? Nasi goreng. Diisi dengan apa tadi? Lontong sayur. Tapi yang non materi tidak bisa diisi dengan materi. Apa dia? Kebahagiaan. Letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam jiwa. Letaknya di dalam raga. Letaknya. Tak tampak oleh mata. Maka tadi dalam pembicaraan kami menuju rumah Bapak Dr. Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ini Ustaz Samad, masjid ini programnya penuh terus. Betul Pak? Tadi malam ada ikhtikap. Pagi ini ada pengajian. Nanti zuhur ada pengajian. Nanti malam ada pengajian. Ustaz-ustaz hebat diundang kemari. Luar biasa. Lalu kemudian kenapa kota besar makin hebat, metropolitan, tapi justru pengajian bukan makin sepi. Kenapa? Karena ada orang yang ingin mengisi batinnya dengan zikir terasa full. Betul? Ini kalau dicek satu-satu bisa dilihat full. Tapi ketika berada di tempat yang tidak baik, bersama orang yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, dalam keadaan yang tidak baik, bisa kita cek low band. Kosong. Tapi saat ini, maka sering-sering berada di majlis-majlis yang luar biasa. Allahu akbar. Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ini jiwa-jiwa ini kalau tidak diisi dengan berjamaah, diisi dengan zikir, dia akan kosong hampa. Dan kalau sudah kosong, spiritual palsu akan mengisinya. Betul? Karena begitu banyak di kota-kota besar, jangankan di tempat kita, di Amerika, di New York, banyak rumah-rumah spiritual palsu. Anda merasa kosong, Anda merasa hampa, Anda merasa tidak ada harapan, datanglah kemari. Naikkan kaki kanan ke paha kiri, kaki kiri ke paha kanan, pejamkan mata, tarik nafas dalam-dalam. Dari mana datang? Tapi kita akan mendapat ketenangan dengan apa? Terasa penuh jiwa. Luar biasa. Sampai-sampai terbawa ketika tidur. Ketika kita tidur, tiba-tiba mimpi dikejar oleh nyi belorong suster Ngesot. Mana bisa suster Ngesot ngejar Pak Ustaz? Iya juga ya. Maka saat itu, kita langsung teringat. Allah, Allah, Allah. La ilaha illallah. Allahu la ilaha illallah walhayul qayyum. Itulah yang akan menolong kita saat sakaratul maut. Kita punya pistol. Apakah saat sakaratul maut, pistol itu bisa menolong kita? Tidak. Satu-satunya yang bisa menolong adalah spiritual yang penuh zikir. Itulah yang akan bisa menolong. Assalamualaikum. Bersama Salisapa TV